Intro Membuat pemain keturunan lainnya penasaran, selalu emosional ketika ingin bela Indonesia. Semua pemain keturunan tarik minat keturunan grade A lainnya. Nama Calvin Verdon serta Tom Haye membuat banyak pemain keturunan grade A lebih yakin untuk bisa membela timnas Indonesia setelah ini. Dan pastinya kita sangat menunggu nama-nama seperti Kevin Dix oleh Romani ataupun Jario Redwald untuk bisa memperkuat timnas Indonesia guna memperlancar kita ke piala dunia. Seperti yang kita tahu, nama oleh Romani serta Kevin Dix ya sudah berusaha keras di Liga Eropa. Namun mereka kecewa tak bisa masuk starting line-up Belanda di Euro 2024. Dan pastinya membela timnas Indonesia merupakan suatu kebanggaan yang tak ternilai. Karena itu semua sudah pernah diungkapkan oleh Tom Haye selepas dirinya melihat animo GBK yang begitu luar biasa. Banyak pemain yang selalu tak sabar membela timnas Indonesia. Bahkan pemain keturunan selalu emosional ketika dipanggil timnas Indonesia. Sebut saja Nathan Tejo serta Shaney Petty Nama yang selalu membagikan bangganya ia memiliki darah Indonesia. Tak hanya itu saja, namun mereka selalu hadir tergesa-gesa untuk membela Indonesia. Yang terbaru ada Shaney dan Ragnar yang memilih langsung ke Indonesia sambil liburan dahulu. Hal ini membuat minat pemain keturunan lainnya iri. Mereka akhirnya satu persatu merencanakan terbang ke Indonesia lebih cepat. Ketertarikan inilah yang membuat pemain keturunan lainnya iri yang belum mendapatkan status WNI. Banyak pemain keturunan grade A yang akhirnya mempertimbangkan gabung Indonesia. Itu terlihat dari salah satu Instagram fanbase timnas Indonesia. Akun Instagram at pemainketurunan.id dan at halfblood underscore indonesi mengeluarkan unggahan yang menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air. Mereka menuliskan angka 44,02 dan 77. Dalam caption yang ditulis, akun di atas menyebut angka-angka tersebut sangat menarik untuk ditunggu. Angka yang sangat bagus sekali untuk ditunggu. Tulis unggahan kolaborasi dari akun at pemainketurunan.id dan at halfblood underscore indonesi. Pecinta sepak bola tanah air pun melontarkan spekulasi terkait penyebutan angka di atas. Mereka mengaitkan angka-angka di atas dengan nomor punggung pemain keturunan selanjutnya yang berpotensi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Untuk angka 44, hampir pasti jatuh ke tangan Jairo Ridwalt. Gelandang 27 tahun ini diketahui mengenakan nomor punggung 44 di klubnya Crystal Palace. Bagaimana dengan nomor punggung 77 dan 2? Ada dua pemain keturunan Indonesia yang mengenakan nomor punggung 77, yakni Emil Audero, Inter Milan, dan Ole Romani, FC Utrecht. Untuk nomor punggung 2 ada Kevin Dix, FC Copenhagen, dan Mace Hill Girls, FC 20. Kehadiran nama-nama di atas dibutuhkan untuk membantu timnas Indonesia bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang dimulai September 2024. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!